Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di dalam Rendungan Harian Toraya edisi Jumat 10 Juni 2022 Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun tanpa kekurangan sesuatu apapun dan kita bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan yang asalnya daripada Tuhan Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini kita mau mendengarkan, membaca, dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Namun sebelum itu kita akan berdoa Mari kita berdoa Allah Bapak yang di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih kemurahanmu yang selalunya terdiri dalam kehidupan kami Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari wadah firmanmu Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan boleh tertanam baik di hati kami dan boleh kami jadikan seluruh dalam kehidupan kami Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita Kita membuka bahan perlindungan kita pada pagi hari ini Di dalam Masmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 Masmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 Menuh syahina sebagai makhluk mulia Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Masmur, Daud Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu Untuk membungkamkan musuh dan pendendam Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang engkau tempatkan Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya Kambing domba dan lembur sapi sekalian Juga binatang-binatang di padang Burung-burung di udara Dan ikan-ikan di laut Dan apa yang melintasi arus lautan Ya Tuhan, Tuhan kami Betapa mulianya namamu di seluruh bumi Amin firman Tuhan Tema untuk perlindungan kita pada pagi hari ini Manusia di mata Tuhan Tolino Diopentirona Puang Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Sebagian orang beranggapan bahwa harga dirinya ditentukan oleh apa yang dimilikinya Karena itu Jangan heran Kalau mereka suka memakai barang yang bermerek Makan makanan yang mahal Mengendarai kendaraan yang mahal Dan tinggal di rumah yang mewah Jika ia tidak sanggup mencapainya Seakan ia merasa tidak berharga di antara sesamanya Di dalam pembacaan kita tadi Daud memuji Tuhan pencipta yang mulia dan agung Ketika ia melihat hasil karya Tuhan yang luar biasa Yaitu langit, bulan, dan bintang-bintang Daud menjadi merasa begitu kecil dan hina Sehingga menyebut dirinya Dengan apa Bukan siapa Seperti sebutan sebuah benda Daud bahkan dalam keberadaannya Merasa tidak layak untuk diingat dan diindahkan oleh Tuhan Tetapi Daud tidak berhenti pada perasaan yang kecil dan hina itu Karena ia menemukan Bahwa Tuhan membuat semua Manusia hampir sama seperti Allah Tuhan membuat manusia hampir sama seperti Allah Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat Bahkan Membuat manusia berkuasa atas segala buatan tangannya Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Manusia begitu berharga dihadapan Tuhan Karena telah diciptakan dengan baik Diberi karunia-karunia dan kepercayaan Di sekitar kita Ada orang-orang yang begitu rendah diri Merasa kurang berharga dan tidak puas dengan dirinya Mereka begitu haus akan perhatian Dan mencarinya dengan apa yang mereka lakukan dan miliki Yaitu harta dan kuasa Setarang Marilah kita menyadari dengan benar Bahwa di mata Tuhan Kita sangat berharga Karena itu Sang pencipta memberikan Kepercayaan kepada kita Untuk sungguh-sungguh mengasihi Dan menghargai hidup ini Sebagai ciptaan Tuhan Yang sungguh mulia Dan dikasihinya Amin Demikian firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa kita berdoa Allah Bapak dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini Kami sudah mulai membaca Dan merenungkan sebagian daripada firman Ajar kami ya Tuhan Untuk selalu Mengasihi dan menghargai hidup kami Sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh mulia Jadikan kami semua Berharga di matamu Tuhan Sama seperti Daud Biarlah firmanmu pada pagi hari ini juga Boleh menjadi Bagian dari hidup kami Boleh menjadi pedoman dalam hidup kami Allah Bapak dalam surga Sebentar kami akan melakukan Segala aktivitas kami masing-masing Tuhan tuntun sertai kami Apapun yang kami lakukan masing-masing Tuhan berkati Ini yang menjadi doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Kian Rendungan Harian Toraya Edisi Jumat 10 Juni 2022 Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Selamat beraktifitas Sampai jumpa di satan Sampai jumpa di se —— магазin .